Kembali di News On The Spot, pemirsa Buru sejak Budetabek memperingati hari Buru 1 Mei, May Day hari ini setelah melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Tamrin Sudirman hingga Istana Merdeka, Buru akan berkumpul di Stadion Gelora Bung Karno. Untuk mengetahui kondisi terkini dari GBK, kita bergabung dengan Sadrina Evanalia dan Juru Kamera Muhammad Reza. Iya, Sadrina, bagaimana kondisi terkini di sana dan pengamanan seperti apa yang disiapkan oleh aparat kepolisian? Carlos, memang sejumlah persiapan sudah dilakukan oleh pihak penanggung jawab dari GBK, Stadion GBK ini untuk memperingati hari puncak Hari Buru Internasional yang jatuh pada hari ini. Sejumlah persiapan memang sudah dilakukan sejak petadi pagi dan sudah ada di belakang saya ini adalah tenda ataupun panggung utama yang sudah didirikan. Tadi sejak pagi tadi juga sudah dilakukan, sudah dibersih dan juga nantinya puncak acara ini akan dimulai pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 5 sore nanti. Nanti setidaknya akan ada lebih dari 100 ribu buru yang akan beraksi di sini, kemudian juga memperingati Hari Buru Internasional. Dan ini adalah terdiri dari KSPI, KSPSI, AGN, KPBI, FSASI. Dan ini nanti para penemo yang berjumlah atau berdemo di titik-titik kawasan di Jakarta seperti di Istana Negara, kemudian Patung Kuda, Monas, dan juga Makam Agung serta DPR RI akan bertolak ke GBK. Sementara itu Carlos untuk pengamanan, di sini sudah ada pihak dari Polda Metro Jaya menurunkan 1.565 personel keamanan gabungan dari Polri, TNI, dan juga Pemda. Sementara di sini juga kami melihat tadi di depan ada sejumlah alat taktis yang sudah disediakan seperti 3 ambulans, kemudian juga 1 barakuda, 2 water cannon, dan juga 2 pemadam kebakaran. Untuk titik pengamanan, di sini ada 2 ring pengamanan, yang pertama adalah ring yang di sini, atau di dalam gedung Stadion GBK, kemudian juga di luar ring 2 merupakan dari luar Stadion GBK. Carlos? Iya, Sadina, setelah ditetapkan menjadi perayaan nasional, bahwa kita tahu ada tradisi penyampaian orasi setiap tahunnya di GBK, kira-kira untuk tahun ini apa orasi dan tuntutan yang akan disampaikan buruh di GBK? Kalau memang setidaknya ada 9 poin dari tuntutan-tuntutan pada buruh ini, namun untuk lebih jelasnya mari kita langsung tanya saja kepada, di sini ada Sekretaris Jenderal dari FS PMI, Pak Riden. Benar, Pak Riden, boleh dijelaskan kira-kira apa saja Pak tuntutan dari para buruh yang akan diorasikan di GBK pada hari ini Pak? Ya, terima kasih pada masyarakat rakyat Indonesia khususnya, kami hari ini yang tergabung dalam gerakan buruh Indonesia, yang terdiri dari, satu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, kedua, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, dan yang ketiga adalah KPBI. Hari ini kami dalam rangka mempernyati My Day Internasional, pertama tuntutan kami adalah cabut PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Kenapa kami meminta di cabut? Ada dua hal yang paling fundamental. Pertama, kami dari unsur pekerja, unsur buruh, di mana adalah bagian yang mempunyai hak terhadap upah, itu dalam proses penetapannya tidak dilibatkan. Yang kedua adalah bahwa kehidupan kami, kebutuhan hidup kami itu sudah ditakar, sudah ditentukan oleh pemerintah melalui PP 78. Maka bagi kami tidak ada pilihan lain untuk pemerintahan Pak Jokowi ini untuk mencabut PP 78, itu yang pertama. Tuntutan kami yang kedua adalah terkait dengan kenaikan upah. Nanti 2017 kami meminta dengan nilai nominal minimal Rp 650.000. Ini yang paling fundamental dalam My Day ini. Kemudian hal yang lainnya kami juga meminta kepada pemerintah terkait dengan batalkan rancangan undang-undang TEC Amesti. Kenapa demikian? Karena menurut kami ini tidak adil. Orang yang sudah nyata-nyata mempunyai kewajiban membayar pajak dan sebetulnya dia mampu membayar pajak, setelah ketahuan dia belum membayar pajak, kok malah diampuni. Sementara rakyat miskin, orang-orang kecil sekarang, kehidupannya semakin susah. Contohnya apa? Nah sekarang pun kami baru tahu bahwa kemudian kita juga sekarang sedang diperlihatkan, sedang dipertontonkan dengan adanya reklamasi pantai di Teluk Jakarta. Ternyata konsekuensi adanya reklamasi pantai itu kehidupan nelayan, kehidupan para masyarakat di pinggir-pinggir pantai ternyata penghasilannya itu terganggu. Pak ini cukup menarik ketika mengetahui bahwa poin-poinnya ternyata adalah penolakan reklamasi Teluk Jakarta. Sebenarnya apa hubungannya dari reklamasi Teluk Jakarta kepada para buruh yang berada di sini Pak? Bisa dijelaskan Pak? Oke, makasih. Pertama, para nelayan, para masyarakat yang tinggal di pinggir pantai adalah bagian dari keluarga kami. Dan bagian daripada teman-teman buruh juga banyak tinggal di sana, keluarga-keluarganya. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini kami melihat ternyata kebijakan pemerintah, kebijakan pemerintah tidak memperhatikan kehidupan rakyatnya. Khususnya orang-orang kecil. Nah maka kami di sini melihat adanya ketidakadilan dalam mengambil kebijakan. Nah maka sekarang di internal kami berpikir bahwa pemerintah sekarang ini seolah-olah penampilannya adalah merakyat. Tapi sesungguhnya kebijakan-kebijakannya adalah justru membunuh rakyat. Ya salah satunya itu. Ya reklamasi pantai, konsekuensinya adalah para nelayan kehidupannya sekarang mata pencahariannya menjadi tereduksi. Oke Pak, kita beralih ke agenda acara pada pukul 13.00. Selain itu juga ada deklarasi Ormas begitu Pak. Ormas itu apa? Terus kemudian juga agenda acaranya apa Pak? Oke, makasih. Hari ini kami memang dibagi dua termen acaranya. Pagi kami aksi ke Istana Negara, kemudian ada yang di DPR RI, kemudian juga ada yang di Mahkamah Agung. Setelah itu nanti kami akan balik ke GBK. Nah di GBK ini kami pertama tetap akan merayakan My Day dan kami menyampaikan tuntutan-tuntutan kami. Nah kemudian yang kedua, yang lebih spesial memang untuk perayaan My Day hari ini bahwa kami dari seluruh elemen buruh dan juga saya tegaskan elemen buruh, elemen guru, dalam hal ini guru honorer ya. Kami akan melakukan deklarasi. Sekali lagi kami akan melakukan deklarasi pembentukan Ormas. Ada pun nama daripada Ormas yang akan kami deklari adalah Rumah Rakyat Indonesia. Nah tadi Pak Harina menyatakan apa alasannya. Salah satu alasan yang ingin kami lakukan adalah bahwa kami ingin mengkritisi, bahwa kami ingin berbuat lebih banyak untuk kebaikan masyarakat. Kalau dengan Ormas artinya cakupan, jangkauan kami lebih luas. Itu salah satu tujuan kami. Latar belakangnya kenapa? Karena kami merasakan sekali. Selama ini kalau buruh aksi, kalau buruh demo, itu seolah-olah hanya untuk buruh saja. Padahal yang kami lakukan adalah untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan hari ini juga kami untuk supaya suasana tidak terlalu tegang, maka kami pun menghadirkan ada band gigi. Ada band gigi mungkin nanti akan tampil sekitar jam 2. Nah saya ingin tambahkan lagi satu hal, untuk deklarasi Ormas ini akan dilakukan di 32 provinsi seluruh Indonesia. Dan kawan-kawan juga sekarang mereka sedang melakukan aksi di provinsi masing-masing, di gedung gubernuran masing-masing, DPRD masing-masing, dan sekaligus mereka deklarasi pembentukan Ormas rumah rakyat Indonesia. Siap, terima kasih banyak informasinya Pak Ridin. Semoga aspirasi dan juga tuntutan-tuntutan dari para pendemo. Ini para pendemo buruh akan didengar oleh pemerintah dan juga dapat melaksanakan Hari Buruh Internasional dengan aman dan juga lancar. Terima kasih. Terima kasih.